Halo teman-teman pustakawan, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara memperpanjang masa keaktifan member atau anggota yang ada di Slim 9 Bulian. Terlebih dahulu, teman-teman buka Slim dan login sebagai admin. Kemudian, pilih menu keanggotaan. Untuk melihat keanggotaan yang sudah habis masa aktifnya, teman-teman klik tombol warna merah, lihat anggota yang kadaluarsa. Di Slim saya saat ini, ada banyak keanggotaan yang sudah habis masa aktifnya sebagai member di perpustakaan. Habis masa aktifnya ini dikarenakan masa berlaku saat dahulu kita input telah berakhir. Tetapi, siswa atau guru tersebut masih menjadi bagian dari perpustakaan sekolah. Untuk mengaktifkan masa aktif keanggotaan tersebut, ada dua cara, yaitu secara manual atau satu per satu siswa, atau sekaligus dalam satu halaman member Slim. Baiklah, pertama kita coba mengaktifkan masa berlaku keanggotaan secara manual dulu ya. Caranya, teman-teman klik sunting pada salah satu siswa. Nah, disini terlihat jelas keanggotaannya sudah berakhir. Lalu, centang perpanjang. Kemudian, klik tombol perbaharui. Untuk memastikan siswa tersebut sudah diperpanjang masa keaktifannya, teman-teman klik sunting kembali. Lihat pada masa tanggal registrasi dan masa berlaku hingga siswa tersebut sudah selesai diperpanjang masa keaktifannya. Nah, cara kedua adalah dengan cara mengaktifkan masa berlaku secara global atau sekaligus. Caranya, teman-teman klik tombol merah lihat anggota yang keadaan luar sah. Cek list semua siswa atau klik tombol tandai semua. Setelah itu, klik tombol perpanjang anggota terpilih. Secara otomatis, siswa yang telah kita pilih tadi akan diperpanjang masa keaktifannya. Lakukan terus sampai halaman anggota keadaan luar sah ini kosong ya. Jika telah semuanya, maka tidak ada lagi siswa yang keadaan luar sah. Cukup mudah ya mempelajari Slims ini. Tonton terus video tutorial Slims ini ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat.